warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Sampai pada pembahasan Perjumpaan yang lalu Kita telah membahas sifat wujud, kidam, kemudian bakok Hari ini kita akan masuk ke pembahasan sifat muhalafatulil awadis Sifat yang keempat Yaitu wajib bagi Allah memiliki sifat berbeda dengan segala sesuatu Allah itu wajib punya sifat berbeda dengan segala sesuatu Karena perkara itu apabila dia tidak punya sifat berbeda dengan sesuatu Sedangkan Allah mustahil punya persamaan Kalau Allah itu punya persamaan maka berarti dia perkara yang diciptakan Perkara diciptakan itu ya bisa lebih dari satu Kalau Tuhan itu kok lebih dari satu berarti dia bagian dari perkara yang diciptakan Jadi pencipta itu ya tidak boleh ada sama Setahil ada wajib Allah itu berbeda Sebatas mana kita mengetahui Allah itu berbeda Kita diwajibkan tahu Allah itu berbeda dari arah Beda di dalam zatnya Beda di dalam sifatnya Dan beda di dalam perbuatannya Kita mengenali sesuatu itu dari tiga arah Kita mau mengenali zatnya Mau mengenali sifatnya Atau mau mengenali perbuatannya Kita mau mengenali sesuatu itu yang kita kenali tiga perkara ini Botol Ada lagi botol yang lain Apa yang mau kita kenali ya tiga Zatnya Terbuat dari apa Sifatnya bagaimana Pekerjaannya apa Atau dia Digunakan untuk apa Kalau kita bisa mengenali sesuatu dari tiga perkara ini Berarti kita kenal pada sesuatu Nah Allah juga demikian Kita mau mengenali Allah Kita harus kenali bahwa Allah itu Harus kita kenali Dia berbeda dalam tiga perkara Dengan segala sesuatu yang lain Zatnya Allah berbeda dengan segala sesuatu Sifatnya Allah berbeda dengan segala sesuatu Dan perbuatannya juga Berbeda dengan segala sesuatu Yang dimaksud Allah itu berbeda di dalam zatnya Itu maksudnya adalah bahwa Allah itu bukan jirim Jirim itu bahasa tauhid Kamu kadang kalau masuk fan-fan ilmu yang lain Tidak mendengar kalimat jirim Kalimat jirim itu cuma ditemukan Seringnya ya pada pelajaran ilmu Karena mau bicara tentang sesuatu Benda Jirim itu apa? Jirim itu adalah Sebuah benda Setiap benda Setiap benda Itu pasti punya tempat Setiap benda Itu pasti punya tempat Baik benda itu kecil Terkecil di dunia Sampai benda yang terbesar Benda yang terbesar itu apa? Ars Zinggasana Allah Itu makhluk Allah yang terbesar Hingga makhluk yang terkecil Apa yang terkecil? Kuman Kalau kuman itu kecil Mulutnya kuman Lebih kecil Masa kuman gak ada mulutnya? Jadi yang terkecil itu apa? Orang Orang fisika Menyebutnya Sel Apa? Pernah sekolah gak dulu Pernah denger sel Pernah Pelajaran apa dulu? Matematika Ada lagi Orang fisika Menyebutnya Ato Kalau dalam bahasa kita Disebut namanya Johar 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 itu Unsur Satu unsur Yang terkecil Unsur yang terkecil Sebuah perkara itu Biasanya Tersusun Dari Beberapa Unsur Ada unsur Ini Kayak Oksigen Oksigen itu Tersusun dari Kalau orang fisika Ngomong O Dua Nanti O nya ada Dua Ini tersusun Dari Ada lagi CO Dua Ini tersusun dari Karbon dan Oksigen Semua perkara Itu tersusun Susun Susunan yang satu Itu namanya Johar Kalau Johar itu Tersusun Namanya Jisim Kumpulan Dari Beberapa Johar Jadi kalau Johar itu Unsur yang Terkecil Di atasnya Johar Itu apabila Ada dua Johar Berkumpul Maka namanya Jisim Jadi Dalam bahasa kita itu Benda Itu ada Dua macam Ada Benda Yang Bisa Terbagi Ada Benda Yang Tidak Bisa Terbagi Benda Yang Bisa Terbagi Namanya Jisim Contohnya Seperti Apa Saya Saya Ini Terbagi Dari Tangan Kepala Kaki Ada Tulang Ada Darah Ada Daging Namanya apa Susunan Sesuatu Yang Wujudnya Tersusur Susur Seperti itu Itu Namanya Jisim Ada Yang Tidak Tersusur Susur Namanya Johar Contohnya Apa Air Api Batu Air Ini Kalau Kamu Pisahkan Jadinya Apa Namanya Pisahin Lagi Berarti Dia Tidak Tersusun Susur Kata Kita Kalau Kita Mau Membagi Jirim Itu Dibagi Menjadi Dua Jirim Dibagi Dua Itu Apa Susunannya Ada Jirim Yang Tersusun Ada Jirim Yang Tidak Tersusun Jirim Yang Tersusun Namanya Jisim Jirim Yang Tidak Tersusun Namanya Jauhan Dua Duanya Pasti Punya Tempat Tempat Di dalam Ilmu Tauhid Berbeda Dengan Tempat Menurut Orang Awam Pendapatnya Orang Umum Yang Dimaksud Dengan Tempat Itu Berbeda Dengan Yang Dipahami Orang Ahli Tauhid Tentang Tempat Apa Yang Namanya Tempat Yang Namanya Tempat Itu Adalah Ruangan Yang Ruangan Itu Dipenuhi Oleh Dirinya Sesuatu Jadi Setiap Benda Itu Pasti Mempunyai Ruangan Di dalam Ruangan Itulah Yang Disebut Tempat Sebuah Benda Jadi Kalau Kita Menggambarkan Benda Gelas Ini Ada Di Atas Meja Maka Meja Ini Bukan Tempat Menurut Ilmu Tauhid Kalau Benda Ini Disebut Meja Ini Disebut Tempat Gelas Itu Menurut Mata Menurut Orang Awam Artinya Orang Ahli Adat Mengatakan Gelas Ini Yang Punya Tempat Di Atas Meja Air Air Itu Tempatnya Dimana Di Dalam Botol Ya Padahal Air Ini Jirim Botol Ini Jirim Meja Ini Setiap Jirim Pasti Punya Tempat Sendiri Sendiri Itu Tempatnya Meja Tidak Bisa Ditempati Oleh Gelas Tempatnya Gelas Tidak Bisa Ditempati Oleh Air Tempatnya Air Tidak Bisa Ditempati Oleh Batu Contoh Air Ini Jirim Ya Kalau Air Di Dalam Botol Ini Saya Masukkan Sebuah Batu Yang Terjadi Apa Kira-kira Airnya Akan Kenapa Dia Naik Karena Batu Itu Punya Ruangan Sendiri Air Punya Ruangan Sendiri Sehingga Ruangan Air Dan Ruangan Batu Tidak Menyatu Kalau Ruangannya Air Dan Batu Itu Menyatu Maka Ketika Batu Saya Masukkan Airnya Tidak Naik Berarti Batu Itu Masuk Kedalam Ruangannya Air Tapi Nyatanya Tidak Begitu Kalau Batu Saya Masukkan Airnya Naik Berarti Batu Punya Ruangan Sendiri Air Punya Ruangan Sendiri Menunjukkan Setiap Benda Pasti Punya Ruangan Yang Ditempati Secukup Dirinya Sendiri Saya Punya Ruangan Artinya Kalau Dalam Bahasa Yang Lain Disebut Namanya Volume Tiap Sesuatu Itu Punya Ukuran Dirinya Allah Menciptakan Setiap Sesuatu Itu Berukuran Ada Yang Ukurannya Segini Ada Yang Ukurannya Segini Ada Yang Ukurannya Seginilah Ukuran Ukuran Itu Sesuai Dengan Ruangannya Masing Kalau Ukurannya Kecil Dia Akan Mengisi Ruangan Yang Kecil Kalau Ukurannya Besar Dia Akan Mengisi Ruangan Yang Besar Namanya Itu Menempat Jadi Jangan Dipahami Bahwa Yang Namanya Menempat Itu Berada Di Atasnya Sesuatu Yang Lain Bukan Kalau Berada Di Atasnya Sesuatu Yang Lain Itu Bukan Bertempat Dalam Bahasa Tauhid Namanya Bertetangga Kayak Peci Dengan Kepala Saya Peci Itu Ada Dimana Ya Ada Di Ruangannya Sendiri Kepala Saya Ada Dimana Ya Di Ruangannya Sendiri Bukan Terus Peci Ini Menempat Di Kepala Saya Jadi Benda Yang Satu Dengan Benda Yang Lain Itu Tidak Bisa Bertukar Ukuran Kamu Gendut Saya Kecil Kita Tukar Ukuran Bisa Enggak Kenapa Karena Ukuran Yang Telah Diciptakan Oleh Allah Itu Punya Diberikan Pada Masing Masing Setiap Yang Allah Ciptakan Benda Maka Benda Itu Punya Ukuran Atau Punya Tempat Secuk Dirinya Masing Dari Ujung Langit Sehingga Sana Allah Sampai Ke Bawah Bumi Yang Paling Dasar Itu Penuh Tidak Ada Ruangan Kosong Nah Ini Dari Dari Ujung Langit Ke Ujung Bumi Itu Tidak Ada Ruangan Kosong Masing Masing Telah Allah Ciptakan Mahluk Untuk Mengisi Tiap Tiap Ruangan Itu Kalau Kita Lihat Kita Anggap Ini Ruangan Kosong Kita Anggap Ini Ruangan Kosong Tuhan Kosong Tidak Ada Bapak Ini Bukan Kosong Ini Diisi Oleh Udara Di Masing Masing Itu Masing Masing Ruangan Yang Allah Ciptakan Yang Ada Ini Masing Masing Diisi Oleh Benda Semuanya Telah Allah Ciptakan Ada Yang Di Atas Ada Yang Di Bawah Di Kanan Di Kiri Setiap Pada Posisi Mana Saja Benda Itu Pasti Punya Ruangan Kalau Ruangan Ruangan Ini Telah Penuh Bagaimana Kalau Telah Penuh Kalau Sudah Penuh Tidak Bisa Dimasuki Benda Lagi Yang Lain Sudah Penuh Ruang Ruang Ruangan Ruangan Itu Telah Diisi Oleh Masing Masing Contoh Contoh Yang Paling Gampang Lemari 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 Itu Kita Isi Buku Ketika Buku Itu Sudah Kita Tata Memenuhi Semuanya Maka Lemari Itu Tidak Akan Bisa Lagi Kita Masukin Kenapa Kok Enggak Bisa Karena Buku Yang Satu Dengan Buku Yang Lain Tidak Bisa Tuker Tempat Tidak Bisa Menyatu Ruangannya Masing Masing Punya Ruangan Sendiri Jadi Tidak Ada Benda Yang Menyatu Dengan Benda Yang Lain Tidak Ada Air Kita Kasih Gula Ya Kalau Air Ini Saya Kasih Gula Pasti Volumenya Akan Naik Kalau Kita Aduk Gulanya Larut Orang Bilang Oh Itu Sudah Menyatu Dengan Air Air Dan Gula Menyatu Pada Satu Ruangan Padahal Tidak Demikian Kalau Kita Pakai Alat Suling Maka Nanti Akan Terpisah Dia Gula Itu Akan Terpisah Air Akan Air Asin Garam Apa Air Laut Orang Ngomong Ini Garam Dan Air Menyatu Menjadi Satu Tidak Tidak Ada Yang Menyatu Tidak Tidak Garam Itu Air Laut Itu Dipisahkan Disuling Maka Akan Terpisah Antara Garam Dan Ayam Menurut Mata Keliatannya Menyatu Tapi Ketika Dicek Dengan Ilmu Pengetahuan Maka Dia Akan Pada Ruangannya Masing Jadi Setiap Yang Allah Ciptakan Itu Pasti Punya Ruangan Itu Namanya Benda Maka Setiap Yang Diciptakan Bisa Ditanya Adanya Dimana Makanya Kamu Kalau Punya KTP Pasti Ada Tempat Tinggal Ya Karena Setiap Benda Pasti Punya Tempat Allah Subhanahu Ta'ala Itu Zat 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 Tidak Seperti Kita Jadi Jangan Pernah Kita Bayangkan Kalau Allah Zat 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 Ada Di Atas Ada Nggak Yang Meyakini Begitu Eh Ada Nggak Yang Meyakini Kalau Tuhan Ada Di Ada Kalau ada yang meyakini Tuhan itu ada di atas Maka berarti Dia meyakini Kalau Allah itu sama Dengan benda Kalau ada yang meyakini Oh Tuhan itu Duduk di singgah Sana Berarti Tuhan itu Benda Berarti dia juga mengisi Suatu ruangan Jadi Semua yang ada Di dalam masjid ini Berarti dia mengambil ruangan Masing Kamu mengambil ruangan sana Kalau semuanya masuk Penuh masjid ini Maka gak bisa lagi orang masuk Kenapa? Karena ruangannya sudah diisi Masing Jadi setiap benda yang Allah ciptakan itu Pasti mengambil ruangan Antara langit dan Gambarannya Gambarannya papan tulis Setiap yang digambarkan di papan tulis Itu pasti mengambil ruangan Kalau sudah digambar Kalau sudah digambar-gambar Gambar-gambar Papan tulis jadinya Penuh Kalau sudah penuh Ya gak bisa Gambar lagi Mau gambar apa lagi Sudah penuh Papan yang terbatas itu Sama dengan langit dan bumi Allah ciptakan tempat kita Ruangan yang Allah ciptakan Untuk kita itu Antara langit Dan Maka semua benda yang diciptakan Itu mengambil ruangan Antara langit Dan Ada matahari disana Ada bulan disana Ada bintang Ada udara Ada air Yang masing-masing Tidak saling Tuker tempatnya Yang masing-masing Tidak saling Bisa Memilih ruangannya Semua diukur oleh Allah Dengan ruangannya Masing-masing Kalau Wajibnya punya ruangan Wajibnya punya tempat Itu menjadi sifatnya Mahluk Menjadi sifatnya Benda Maka mestinya Jangan disifatkan Kepada Allah Maka Tidak layak Yang demikian Disifatkan kepada Allah Hingga Tidak layak Orang tanya Tuhan itu ada di mana Itu tidak boleh Tanya demikian Kenapa Tidak boleh Dimana itu Tidak bisa Menjadi sifat Allah Pertanyaan Dimana itu Hanya bisa disifatkan Kepada Makhluk Yang punya tempat Makanya Tidak boleh Kita nanya Coba Tuhan Dimana Maka Orang-orang Hateis Orang-orang Apa nih Yang tidak Mengakui Adanya Tuhan Ketika dia Mau mengolong-olong Kita Dia akan Menanyakan Kalau memang Tuhan itu Ada Coba Tunjukkan Dimana Padahal Padahal Kalau Tuhan Itu Kok Diakini Tuhan Itu Bisa Ditunjukkan Di suatu Tempat Maka Yang ada Pada suatu Tempat Itu Pasti Bukan Tuhan Itu Pasti Yang Diciptakan Jadi Bagaimana Mungkin Kita Mau Meyakini Kalau Tuhan Itu Diciptakan Ini Yang Pertama Jadi Wajib Orang Islam Meyakini Kalau Zatnya Allah Itu Berbeda Dengan Makhluk Jadi Zatnya Allah Bagaimana Enggak Ngerti Nabi Dulu Ditanya Eh Muhammad Coba Ceritakan Tentang Tuhan Kamu Dia Terbuat Dari Apa Emas Perak Perunggu Tembaga Tanah Lihat Karena Bagi mereka Memahami Bahwa Yang Namanya Setiap Sesuatu Itu Pasti Terbuat Dari Sesuatu Pasti Punya Ruangan Yang Menentap Atau Yang Wajib Pada Dirinya Yang Demikian Tidak Layak Tidak Boleh Disifatkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kita Jangan Sampai Ikut Ikutan Seperti Artis Yang Dikit Dikit Terserah Yang Di Atas Sering Terserah Yang Di Atas Yang Di Atas Siapa Ngomong Apa Yang Di Atas Itu Genteng Yang Cicak Yang Di Atas Itu Jadi Jangan Sampai Oh Allah Itu Adanya Di Langit Di Atas Sehingga Sana Sehingga Sana Itu Adalah Mahluknya Allah Yang Paling Atas Paling Besar Dan Paling Atas Jadi Yang Paling Puncak Itu Adalah Singga Sana Allah Berada Di Atas Singga Sana Berarti Atasnya Lagi Apa Mentok Atasnya Lagi Apa Atasnya Yang Masih Tinggi Lagi Kalau Begitu Masih Aja Masih Bisa Juga Ada Benda Yang Berada Di Atasnya Saya Allah Di Atas Singga Sana Kalau Di Atasnya Allah Apa Ya Tidak Ada Tapi Di Atasnya Allah Itu Ruangan Kalau Dianggap Allah Itu Duduk Di Atas Singga Sana Jadi Kita Tidak Boleh Meyakini Kalau Allah Duduk Di Anggap Singga Sana Terus Perkataan Di Quran Yang Mengatakan Allah Itu Bersemayam Di Atas Singga Sana Maknanya Apa Maknanya Jangan Diartikan Bertempat Tapi Diartikan Menguasai Allah Menduduki Singga Sana Menduduki Itu Jangan Diartikan Menempati Menduduki Itu Diartikan Menguasai Belanda Menduduki Indonesia Artinya Apa Nah Begitu Yang Layak Begitu Belanda Menempati Indonesia Walau Mana Pantatnya Gede Indonesia Ditempatin Belanda Semua Kok Berat Begitu Gimana Juga Berarti Yang Layak Perkataan Belanda Menduduki Indonesia Itu Yang Layak Maknanya Apa Oh Maknanya Menguasai Allah Menempati Singga Sana Menempati Itu Yang Layak Adalah Menguasai Bukan Menduduki Ini yang Mau kita Pahami Demikian Hanya Wajib Kita Meyakini Allah Berbeda Di Dalam Zatnya Kita Enggak Disuruh Cari Tahu Zatnya Allah Kayak Apa Enggak Zatnya Allah Itu Terang Zatnya Allah Itu Percahaya Zatnya Allah Itu Halus Kita Enggak Disuruh Cari Tahu Itu Yang Kita Disuruh Tahu Zatnya Allah Itu Berbeda Dengan Di Quran Banyak Ayat Yang Menunjukkan Banyak Ayat Yang Menunjukkan Bahwa Allah Itu Berbeda Dengan Segala Sesuatu Yang Harus Kita Ketahui Yang Pertama Kalau Allah Itu Wajib Beda Maka Yang Pertama Kita Harus Tahu Allah Wajib Beda Di Dalam Zatnya Apa Yang Yang Harus Kita Ketahui Zat Allah Itu Bukanlah Sesuatu Yang Punya Tempat Sesuatu Yang Punya Tempat Namanya Apa Namanya Benda Dalam Bahasa Namanya Jirim Kalau Jirim Itu Satu Benda Kalau Benda Yang Banyak Namanya Apa Ajrom Alam Ini Terdiri Dari Ajromun Wa Akrom Yang Pertama Allah Itu Bukan Jirim Zatnya Bukan Jirim Zatnya Bukan Sesuatu Yang Punya Tempat Terus Yang Kedua Yang Harus Kita Tahu Pula Kalau Sifatnya Allah Itu Berbeda Dengan Sifatnya Makhluk Nah Sifatnya Allah Yang Seperti Apa Yang Harus Kita Ketahui Sifat Allah Itu Tidak Berubah Ubah Nah Begitu Doang Kita Enggak Disuruh Sifat Allah Itu Kayak Apa Begini Enggak Cuman Disuruh Mengetahui Kalau Sifat Allah Itu Sifat Yang Tidak Berubah Ubah Sifat Allah Itu Kidam Enggak Ada Awalnya Dan Bangkok Enggak Ada Akhirnya Berarti Sifat Itu Tidak Mengalami Perubah Ada pun Sifat Kita Sifat Yang Makhluk Itu Semuanya Baru Sifat Yang Tadinya Tidak Ada Terus Jadi Ada Terus Bisa Kembali Menjadi Tiada Berarti Sifat Kita Itu Sifat Yang Berubah Ubah Sifat Yang Berubah Ubah Itu Namanya Akrot Apa Bukan Bukan Krokot Bukan Akrod Apa Itu Akrod Akrod Itu Arti Dari Sesuatu Yang Berubah Ubah Ada pun Sifat Allah Sifat Yang Tetap Jadi Kayak Contohnya Sifat Yang Berubah Ubah Itu Kayak Apa Gerak Gelas Ini Punya Sifat Gerak Selain Dia Punya Sifat Gerak Maka Boleh Juga Gelas Ini Punya Sifat Diem Ketika Gelas Ini Diem Berarti Sifat Yang Tadi Gerak Itu Mengalami Perubah Tadinya Ada Lalu Berubah Jadi Tiada Diem Yang Sekarang Ada Ini Juga Mengalami Perubahan Apa Tadi Tidak Ada Sekarang Ada Berarti Gerak Dan Diam Dua Duanya Sifat Yang Mengalami Perubahan Yang Lain Apalagi Banyak Semua Sifat Kita Itu Mengalami Perubah Tadinya Kecil Jadi Susar Senyum Berubah Ke Cemberut Tertawa Berubah Kemenangis Seneng Berubah Kemarah Sehat Berubah Ke Sakit Lapar Berubah Kenyang Haus Berubah Semua Sifat Kita Yang Mengalami Perubahan Itu Tidak Mungkin Terjadi Pada Allah Yang Bung Ini Jadi Kalau Ada Berita Allah Turun Allah Turun Seperti Tiga Malam Allah Turun Dari Langit Ke Dunia Berarti Dia Bergerak Kalau Turun Berarti Bergerak Gerak Itu Sifat Yang Mengalami Maka Itu Tidak Mungkin Ada Pada Allah Kalau Begitu Tuhan Diam Doang Ya Juga Tidak Mungkin Kenapa Diam Itu Juga Sifat Yang Mengalami Perubahan Jadi Allah Itu Tidak Punya Sifat Diam Dan Tidak Punya Sifat Gerak Terus Gimana Kok Kamu Nuntut Bagaimana Kamu Tidak Disuruh Cari Tahu Yang Bagaimana Kamu Cuman Disuruh Meyakini Kalau Allah Itu Tidak Seperti Ini Begitu Bukan Disuruh Cari Tahu Yang Bagaimana Ya Bukan Kita Disuruh Meyakini Allah Itu Ada Dan Adanya Allah Tidak Seperti Ini Begitu Loh Laisa Kamis Lihi Syai Un Tidak Seperti Yang Seperti Ini Bagaimana Ya Ini Yang Kita Gambarkan Gerak Itu Sifat Yang Mengalami Perubah Berarti Tuhan Mustahil Punya Sifat Gerak Dia Sifat Yang Mengalami Perubahan Allah Mustahil Diam Marah Sifat Yang Mengalami Perubahan Allah Mustahil Marah Tuhan Marah Tuhan Marah Tuhan Marah Nabi Marah Malaikat Marah Polisi Marah Kamu Marah Marah Semua Ini Marah Semua Marah Yang Dimarahin Siapa Marah Semua Marah 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 Itu Beda Dengan Marah Yang Lain Maka Bahasa Yang Seperti Itu Masih Menunjukkan Penyerupaan Allah Itu Bukan Benda Maksudnya Allah Itu Tidak Bertempat Kemudian Allah Itu Sifatnya Bukan Arad Maknanya Sifat Allah Tidak Berubah Kehendak Kehendaknya Allah Juga Tidak Berubah Allah Itu Kalau Menghendaki Sesuatu A Ya Pasti A Tidak Berubah Jadi B Kalau Kita Tidak Hari Ini A Besok B Lusak C Tergantung Mood Tergantung Suasananya Suasanya Lagi Asik Begini Gak asik Yang demikian Bukan Sifat Allah Jadi Kita Harus Imani Bahwa Allah Itu Sifatnya Tetap Bukan Sifat Yang Berubah Ubah Apa Yang Menjadi Keadaan Yang Ada Pada Allah Itu Tidak Mengalami Perubahan Allah Itu Kaya Ya Kayanya Allah Enggak Mengalami Perubahan Enggak Terus Oh Allah Dari Dulu Apa Masih Rezeki Sama Hambanya Stoknya Habis Kalian Gak Ada Habis Naga Sembilan Stoknya Habis Duit Keluar Banyak Stok Sudah Menipis Tidak 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 Mengalami Perubahan Kalau Kita Mendengar Pendengaran Kita Mengalami Perubahan Kita Melihat Penglihatan Mengalami Perubahan Kita Hidup Hidup Kita Mengalami Perubahan Semua Yang Sifat Yang Ada Pada Kita Semuanya Mengalami Perubahan Yang Demikian Jangan Kita Yakini Ada Sifat Yang Ada Pada Allah Sifat Yang Tetap Terus Yang Ketiga Yang Terakhir Yang Kita Harus Tahu Bahwa Allah Itu Punya Perbuatan Dan Perbuatan Allah Itu Berbeda Dengan Perbuatan Mah Bagaimana Perbuatan Allah Perbuatan Allah Disebut Namanya Takfir Apa Takfir Apa Takfir Itu Menciptakan Artinya Memunculkan Sesuatu Dari Tiada Dimunculkan Menjadi Ada Tadinya Tidak Ada Muncul Jadi Ada Ini Namanya Menciptakan Takfir Kita Kalau Kita Mau Disebut Punya Pekerjaan Maka Pekerjaan Kita Itu Kasab Ikhtiar Pekerjaan Pekerjaan Itu Bukan Menciptakan Lo Itu Saya Bikin Rumah Saya Bikin Mobil Saya Bikin Baju Yang Kita Kerjakan Itu Bukan Menciptakan Dari Tiada Menjadi Ada Perbuatan Perbuatan Allah Yang Demikian Kita Itu Kalau Disebut Itu Punya Perbuatan Kalau Kita Punya Perbuatan Kita Itu Hanya Ngerakit Sesuai Dengan Yang Di Ilmu Kita Kalau Kita Sampai Punya Pekerjaan Maka Pekerjaan Kita Itu Sedang Mengaplikasikan Atau Sedang Sedang Menampakkan Ilmu Yang Diberikan Allah Pada Diri Kita Ada Seseorang Bisa Masak Berarti Orang Ini Lagi Menampakkan Ilmunya Masak Dia Tahu Yang Namanya Masak Itu Pakai Bumbu Ini Pakai Bumbu Ini Pakai Bumbu Ini Semua Yang Ada Yang Mau Dikerjakan Itu Barangnya Sudah Ada Semua Mau Bikin Mobil Barangnya Sudah Ada Mobil Itu Apa Mobil Itu Apa Kuda Besi Kuda Berarti Besi Yang Bisa Ber Besi Itu Kan Tadinya Ya Besi Setelah Jadi Mobil Namanya Apa Ya Besi Bang Berubah Tadinya Besi Sekarang Bukan Besi Ya Besi Besi Juga Enggak Besi Lagi Mobil Berarti Menggandengkan Sesuatu Dengan Sesuatu Oh Ini Sama Ini Begini Oh Ini Sama Ini Ada pun Pergandengan Itu Kok Memunculkan Sesuatu Maka Yang Munculan Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Kita Tidak Bisa Mengunculkan Sesuatu Apapun Ataupun Mau Meniadakan Ya Gak Bisa Sesuatu Yang Ada Mau Kita Rubah Jadi Tiada Gak Bisa Contoh Saya Pengen Kertas Ini Hilang Ini Surat Kertas Ini Isinya Apa Namanya Data Rahasia Harus Dihilangkan Dibakar Hilang Gak Ya Gak Hilang Jadi Abu Abu Kan Ada Juga Gak Hilang Namanya Jadi Kita Ini Gak Bisa Kerjanya Kok Menghilangkan Sesuatu Atau Mengunculkan Memunculkan Sesuatu Dan Menghilangkan Sesuatu Itu Hanya Kerjanya Allah Subhanahu Wata'ala Namanya Tak Tir Jadi Kita Kita Wajib Tahu Allah Itu Punya Perbuatan Menciptakan Perbuatan Menciptakannya Allah Itu Berbeda Dengan Perbuatan Menciptakan Dengan Perbuatan Kerjanya Kita Kalau Kita Kerja Pakainya Jawari Pakainya Organ Tubuh Allah Menciptakan Allah Bekerja Menjadikan Sesuatu Tidak 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 Dengan Organ Tubuh Allah Bikin Gempa Buminya Di Gempa Semua Kalau Buminya Dikini Gempa Tuhan Juga Gempa Juga Harus Kita Bedakan Kalau Allah Punya Perbuatan Menjadikan Sesuatu Maka Menjadikannya Itu Berbeda Dengan Kerjanya Kita Allah Kerja Tidak Dengan Organ Di Quran Dikatakan Tuhan Itu Kalau Mau Bikin Cukup Ngomong Kun Ngomong Kun Itu Juga Bukan Kerjanya Allah Kalau Bikin Kun 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 Repot Kayak Tukang Sulap Abrak 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 Bin Salabin Bin Salabin Kalau Yang Diciptakan Banyak Kun Banyak Jadinya Jadi Di Quran Dikatakan Idha Aro Desai An Ayyaku Lalah Kun Fayakun Itu Maknanya Apa Allah Kalau Mau Bikin Sesuatu Itu Mudah Gampang Apa Artinya Gampang Artinya Gampang Itu Nggak Butuh Alat Dan Nggak Butuh Bantuan Kalau Kita Butuh Alat Butuh Bantuan Kamu Sudah Punya Alat Atau Palu Ada Tangga Kadang Masih Butuh Bantuan Apa Tolong Pegangin Tangganya Sudah Ada Alatnya Masih Butuh Bantuan Tolong Pegangin Tangganya Lalu Sudah Ada Alat Lengkap Iya Tapi Kalau Nggak Dibantu Ripet Juga Ini Yang Demikian Harus Kita Yakini Bahwa Itu Yang Menjadi Pokok Utama Yang Yang Harus Kita Ketahui Di Dalam Mengenali Allah Itu Berbeda Dengan Mak Loh Jadi Nggak Cukup Kalau Kita Cuman Meyakini Pokoknya Allah Beda Nggak Cukup Kenapa Kalau Kita Hanya Meyakini Pokoknya Allah Itu Beda Nanti Ketika Kita Melihat Sesuatu Yang Aneh Yang Nggak Pernah Kita Lihat Kita Anggap Ini Paling Berbeda Dengan Sesuatu Kita Anggap Itu Jadi Tuhan Ini Yang Berat Tuhan Itu Bukan Tuhan Kenapa Karena Zatnya Masih Merupakan Zatnya Mahlu Sifatnya Masih Sifat Mahlu Perbuatannya Masih Perbuatan Mahlu Makanya Demikian Artinya Kamu Akan Salah Anggap Ada Yang Menganggap Tuhan Ada Yang Menganggap Mahlu Dianggap Sebagai Tuhan Ini Batasan Sebatas Inilah Kita Wajib Tahu Tentang Makna Yang Ringkas Tentang Allah Itu Berbeda Dengan Mahlu Insya Allah Kita Sambung Yang Akan Datang Masih Bicara Tentang Mughalafa Sampai Kita Akan Bicara Nanti Apa Dalil Yang Menunjukkan Kalau Allah Itu Wajib Berbeda Dengan Segala Sesuatu Apa Dalilnya Kita Akan Sambung Pada Perjumpaan Yang Akan Datang Insya Insya Allah 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 Al-Ambil So'ab Al-Fatihah Al-Fatihah Iyaka na'kudu wa iyaka nasta'inuhina surat al-mustaqim Surat al-ladhina namta'alihim Iyir al-mangtubi alihim ala tali'ina Ya Rabbana antarafna Biyanana antarafna Wa anana ashrafna Ala langho ashrafna Fatub alayna jawabah Taw sirri kulli hawbah Wasdurlana awrati Wa amini rawati Wa ghafir liwalidina Rabbi wa mawludina Wa al-ali wa lehwani Wasairil hillani Wa kulli dhi mahabbah Au jiratin au suhbah Wa al-muslimina ajma Amina Rabbi usma Fadlan wa yudan madna La biktizhabi minna Bil-Mustafa Rasuli Nadha bi kulli suli Salla wa salam Rabbi Alayhi anjala habbi Wa alihi wa sahbih Dada tansi suhbi Wa alhamdulil ilahi Filbani wa dhanahi Subhanallah rambika rambila izati amma yasifun Salamun al-mursalin Alhamdulillahi rabbil alamin slid Bermin Enana yaitu En goats promise suspensi Terima kasih Strobil herbs Terima kasih telah menonton